Halo guys, welcome back to my channel Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Handitan Kali ini gue mau bahas salah satu coin RWA yang menurut gue juga potensial Yang ada di coinmarketcap.com Teman-teman bisa lihat ada di peringkat ke 146 Yaitu RSR atau Reserve Rights Mungkin buat teman-teman banyak juga yang udah tau RSR Karena ke belakangan ini harganya sudah terpam ya Gue juga jujur aja sebenernya sudah melakukan akumulasi RSR Dari kurang lebih mungkin sekitar di tanggal 20 Maret ya teman-teman Jadi gue waktu itu belinya masih kurang lebih di harga 0,5an ya teman-teman Sampai 0,006 nih teman-teman Nah ternyata harganya sekarang sudah terpam sampai ke harga tertingginya berapa sekarang Nah 0,013 ya teman-teman Jadi ini udah sangat-sangat bagus sekali nih harganya Udah naik 2 kali lipat dan gue sudah moonback Nah kenapa gue waktu itu kemarin tidak bahas RSR ya teman-teman beberapa hari yang lalu Karena kalau gue lihat harganya memang sudah kepam ya teman-teman Ya sudah kepam terus kepam dan kepam lagi Nah gue pikir harganya akan berhenti teman-teman Jadi gue pikir coin RWA lain lah yang akan kepam Tapi ternyata si RSR ini menunjukkan kualitas yang luar biasa Jadi dia justru kepam terus ya Sekarang aja dia masih bisa nambah lagi pump sekitar 10-20% Nah jadi menurut gue sepertinya si RSR ini menjadi salah satu coin potensial Yang banyak pause-pause yang sudah mulai masuk teman-teman Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan juga nih teman-teman RSR ini ya Menurut gue ternyata tidak ada kata terlambat sebelum harganya kepam sampai ke all time high nya Nah kalau kita lihat untuk call time high nya sendiri sebenarnya masih jauh banget ya Dia ada di 0,1 Jadi menurut gue ini masih punya banyak potensi Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa ketinggalan Mari kita bahas RSR ini ya teman-teman Nah kita coba lihat disini market cap dengan ukuran 575 triliun dollar Eh 575 bilion dollar sorry Ya menurut gue ini cukup besar Tapi belum besar sekali Jadi masih banyak sekali ruang untuk pengembangan Apalagi dia masih jauh di bawah RWA lain ya Oke lah kita gak usah ngomongin AVAX ataupun Cending ataupun ICP yang sudah besar ya Kita ngomongin ondo aja yang kemarin juga sudah kepam ya teman-teman Sekarang bayangkan jika si RSR ini sebesar ondo itu bisa berapa sih harganya Jadi kalau kita lihat dari ini ya market cap off itu harganya bisa masih berpotensi naik 2 kali lipat dari harga sekarang ya teman-teman ya Nah jadi menurut gue bahkan untuk dibandingkan ondo saja yang masih bisa berkembang lebih jauh RSR ini bahkan masih jauh di bawah ondo ya masih setengahnya ondo Jadi menurut gue mungkin belum terlambat ya untuk kita beli RSR menurut gue Jadi makanya gue mau bahas RSR sekarang Oke RSR ini juga buat teman-teman yang belum tahu adalah Oh iya sebelum kesini kita mungkin bahas sosial medianya dulu ya atau komunitasnya Untuk komunitasnya sendiri RSR ini memiliki berapa follower ya kita coba lihat Oke 114.000 follower cukup bagus ya Jadi untuk coin yang masih belum sampai 100 besar 100.000 follower menurut gue udah bagus Lalu kalau kita lihat dari website-nya teman-teman bisa lihat disini website-nya menurut gue cukup rapi Bagus dan intinya disini tertulis ya Dimana memang until all real world assets are tokenized which we hope happen but many regulatory hurdles standing in the way Jadi disini dia ingin menyelesaikan masalah RWA ya Dan seperti yang teman-teman tahu kan RWA lagi naik down Jadi RSR ini bisa menjadi pilihan mungkin sebelum kita loncat ke coin-coin RWA lainnya Nah kalau kita baca disini lebih lanjut pun teman-teman bisa baca lebih jelas tentang apa itu RSR ya Dimana RSR ini adalah ERC-20 token berarti ada di jaringan Ethereum That will serve to main purpose yaitu over quote relation and reserve stable coin Jadi dia memang bekerja disini ya dua kategori ini ya Through staking and governing them through proposing and voting on change all to their configuration Dan kalau ditanya si RSR token ini atau reserve stable coin ini buat apa sih Dimana dia nanti bisa digunakan untuk propose ataupun voting untuk si kemajuan RSR sendiri ya Nah kalau kita lihat lagi who are the founder of reserve Ini juga kita lihat Nevin Freeman and Matt Elder Jadi menurut gue juga ini sudah cukup terkenal dan dari 2019 sudah membuat si RSR ini ya Lalu apa yang membuat unique dari RSR dimana unlike other stable coin are typically backed by US dollars Held in reserve in bank account controlled by stable coin issuer and trusted custodian Jadi dia di backingnya bukan dengan ada reserve bank account yang dikontrol oleh orang atau trusted custodian ya Jadi ada orang yang menjamin dari pihak ketiganya ya Tapi reserve stable coinnya di backed by a basket cryptocurrency managed by smart contracts Jadi bisa lebih terpercaya lah Karena kan dia di managenya oleh smart contracts Bukan oleh seorang trusted custodian atau pihak ketiga seperti bank Karena kalau misalnya si custodiannya kabur Itu kan biasanya berbahaya untuk si US dollar stable coinnya ya Misalnya kayak kemarin Seinget gue 4 tahun lalu itu ada kasus USDT Jadi orang banyak yang pindah ke USDC Ataupun mungkin bisa terjadi untuk stable coin-stable coin lainnya Yang katanya di backed oleh US dollar Tapi ternyata enggak Makanya dengan adanya si RSR ini menurut gue Stable coin akan menjadi jauh lebih baik ya Dan lebih terpercaya Nah jadi kalau kita lihat kan sebenarnya dari tujuannya juga udah bagus Si RSR ini dan harganya juga kalau kita lihat Itu sudah naiknya cukup tinggi Kepam terus ya teman-teman Dimana kalau gue lihat juga TVLnya Total value locknya juga menurut gue ini bagus ya Dia menaik terus nih 50 juta, 56 juta Dan menurut gue ini potensinya masih sangat-sangat besar ya Karena kalau kita lihat dari harganya RSR juga Kita coba bahas RSR disini ya Ini harganya masih naik terus nih teman-teman Masih kepam terus ya Wah ini udah naik tinggi sekali ya Bahkan ketika breakout yang pertama Terus gue beli disini 0,05 ya teman-teman Ternyata masih bisa naik lagi ya Gila juga ya Dan udah beggar sekarang ya Nah pertanyaannya apakah si RSR ini bisa naik lagi? Nah kalau menurut gue Kalau kita lihat dari sini Wah ini kayaknya udah ketinggalan ya Tapi kalau kita lihat dari kacamata lebih besar lagi Wah ini masih jauh nih dari sebelumnya ya Jadi menurut gue ini masih potensial lah untuk naik lebih tinggi Karena awalnya juga gue pikir setelah kepam Sampai 50%, 60% itu menurut gue udah gak bakal naik lagi Tapi ternyata saya salah ya Dia naiknya masih lebih tinggi-lebih tinggi lagi Dan gue makin tersadar ketika gue melihat grafik yang super tinggi ini ya teman-teman Ternyata memang potensinya masih sangat-sangat tinggi ya Masih bisa naik sekitar 10 kali lipat lagi sampai all time high-nya Nah coba kalau kita lihat untuk harga sekarang Menurut gue bagus beli di mana ya Jadi kalau kita lihat memang RSR ini sebenarnya udah naik cukup tinggi ya Nah terutama belakangan ini dia sudah kepam nih teman-teman ya Jadi dia setelah dia koreksi lumayan dalam disini Dia sudah mulai kepam Udah berhenti di Fibonacci dan harganya naik Nah sekarang kebetulan banget Momen sekarang ini Bitcoin lagi dump teman-teman Jadi RSR yang tadinya sudah naik sekitar berapa persen ya Cuman dalam beberapa jam Itu sekitar 10%, 20% ya Lumayan banget nih naik 20% hanya dalam beberapa menit 4 jam doang di bawah 4 jam teman-teman Sekarang dia sedang mengalami koreksi lagi Ya teman-teman Nah harapannya Kalau misalnya memang dia masih mengalami koreksi Ya berarti kita bisa membeli ulang disini teman-teman si RSR-nya ya Di harga 0,1 Ya yang menurut gue ini akan menjadi batas psikologis dari RSR 0,01 ya sorry ya bukan 0,1 0,01 Karena memang disini juga ada resistannya kuat ya Karena dia kalau ingin membentuk Namanya apa sih Membentuk Dow Theory Bullish Trend Dimana dia harus membentuk lower high kembali ya Dimana kalau dia turun melebihi batas Fibonacci ini bisa Tapi menurut gue itu maksimal banget di daerah sini ya teman-teman Di 0,076 Ya karena kalau misalnya dia menembus melebihi 0,076 Maka dia akan membentuk yang namanya lower low ya Sehingga trendnya mulai berubah Nah jadi menurut gue untuk teman-teman yang mau menjaring si RSR ini Ya menurut gue paling bagus sih Untuk yang pertama ya teman-teman bisa masuk ke antrian yang pertama di 0,01 Lalu berikutnya kalau masih turun lagi di 0,07 Lalu kalau masih turun lagi di 0,05 Yang which is menurut gue ini udah jauh banget ya Kayaknya sih susah untuk balik ke 0,05 lagi ya Paling maksimal di 0,007 Yang menurut gue juga tidak akan sampai ke sana sih Predisi gue paling Ya ini aja ini udah zona terakhir nih Jadi menurut gue ya kalau misalnya dia balik lagi ke area ini Berarti ya kita dikasih rejeki untuk masuk lagi ya teman-teman Karena ini udah tanda-tanda mau nge-pump nih Ini cuma kenapa kedam ya Karena ada bitcoin kedam juga nih sekarang Jadi ini kayak udah dikasih bocoran nih Ini ntar lagi nih mau naik nih gitu ya Dari pump RSR ini Oke mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas soal RSR ya Tapi moga-moga aja RSR masih bisa naik lagi teman-teman Dan gue berharap teman-teman yang masuk ke sini bisa beggar lagi ya teman-teman Karena sebenarnya masuk di 0,05 pun udah ketinggalan Tapi ternyata masih bisa naik 100% kok Dan kalau kita lihat peluangnya ingat masih 10 kali lipat Jangan sampai ketika udah harganya 0,025 Kita baru tanya kok masih bisa masuk ke Ya makin terlambat ya Jadi jangan makin terlambat oke Itu aja sih yang bisa gue sampaikan Sekali lagi buat teman-teman yang mau beli RSR Lakukan riset terlebih dahulu ya Pastikan teman-teman paham soal token ini Karena balik lagi yang akan lakukan pembelian ya teman-teman sendiri Jadi teman-teman silahkan lakukan riset Itu aja yang bisa gue sampaikan Kalau teman-teman punya pertanyaan lain Ataupun ingin berdiskusi tentang koin Silahkan masuk ke Crypto Crypto Hack ini Di grup ini kita bisa bertanya apapun Dikasih analisa apapun juga Teman-teman bisa bergabung ke sini Karena ini grupnya gratis ya Dan juga pastinya gue akan update lebih cepat di grup ini Oke itu aja yang bisa gue sampaikan Sampai jumpa di Bri Untuk teman-teman yang mau join Sorry ya langsung aja Lihat di link deskripsinya Oke sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax